Jangan lupa subscribe di youtube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Harisan online yang berlangsung sejak awal pandemi COVID-19 itu tidak lagi dapat membayarkan pengembalian modal plus keuntungan seperti yang dijanjikan. Seperti inilah kegeraman para nasabah yang merasa ditipu selebgram berinisial DY saat proses pemindahan dari sel rutan Polestabus Medan ke Kejaksaan Negeri Labuhan Deli. Mereka meneriaki pelaku karena menjadi korban arisan online duos dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Para nasabah kesal karena DY tidak mengembalikan modal dan keuntungan dari arisan seperti yang dijanjikan. Salah satu nasabah ada yang mengaku sudah menanti selama satu tahun dengan kerugian 50 juta rupiah. Sekitar 42 orang menjadi korban dari arisan online duos dengan setoran mulai dari 50 juta hingga ratusan juta rupiah. Sekarang dia kan lagi diserahkan ke jasad. Korbannya banyak bang karena selama ini dia berlagak di sosmed. Jadi dia kayak nyindir-nyindir terus dia bilang saya gak akan bisa proses karena dia merasa benar gitu. Jangan kan kita sebagai korban juga punya bukti, bukti transport, kerugian itu jelas atas nomor kering dia gitu loh.